Ashifa Salsabila Bilkis adalah seorang anak usia 11 tahun yang memiliki penyakit thalassemia. Ia didiagnosa mengidap penyakit ini pada September 2022. Penyakit ini baru disadari oleh orang tuanya ketika wajah Ashifa selalu terlihat kucat. Karena mengidap thalassemia mayor, Ashifa pun wajib melakukan transfusi darah untuk bertahan hidup. Tak sanggup melihat penderitaan anaknya, Kiki Kurnia Dewi melakukan sejumlah konsultasi hingga akhirnya menemukan metode transplantasi sel punca darah. Ini transfusinya itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali. Jadi dalam sebulan itu dia bisa transfusi dua sampai tiga kali ke rumah sakit. Jadi itu yang memotivasi saya untuk cari informasi nih, kira-kira ada gak sih pengobatan lain selain transfusi untuk pasien thalassemia. Karena jujur saya sedih gitu ngeliatin anak sekecil itu harus hampir tiap minggu ya dulu ya waktu awal-awal itu. Keberuntungan berpihak pada Ashifa, ia tidak perlu melakukan transplantasi sel darah di luar negeri. Karena kini teknologi ini dimiliki oleh salah satu rumah sakit di Indonesia, yaitu rumah sakit Suci, Jakarta. Pada Desember 2023, Ashifa melakukan transplantasi sel punca darah dengan metode penggunaan darah tepi. Adik Ashifa yang menderita thalassemia minor menjadi pendonor Ashifa. Adapun teknologi yang digunakan untuk transplantasi ini adalah mesin brand Jepang yang diproduksi di Amerika Serikat. Kehadiran mesin ini menjadi secerca harapan bagi anak-anak penderita thalassemia di Indonesia. Karena tidak perlu berobat ke luar negeri. Pengobatan definitif untuk thalassemia, iya. Artinya, yaitu tadi, goal dari transplantasi ini adalah pasien yang tadinya harus menjalani transfusi setiap bulan. Dengan adanya transplantasi ini, memungkinkan untuk anak-anak ini tidak harus transfusi lagi. Dan dapat menjalani kehidupannya layaknya anak-anak yang normal. Meski transplantasi yang dijalani Ashifa berhasil, ia masih harus melakukan check-up rutin selama 5 tahun ke depan. Ini dilakukan untuk menghindari adanya penolakan atau efek samping dari proses tersebut. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses ini dimulai dari 1,5 miliar rupiah. Harga ini pun tergolong murah bila dibandingkan dengan proses transplantasi di luar negeri. Penyakit thalassemia pada anak dapat dihindari dengan melakukan proses screening oleh orang tua sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Hal ini perlu dilakukan karena penyakit ini merupakan penyakit turunan atau genetik. Vitamining Room, Aryu Asmoro, Jakarta Terima kasih telah menonton!